Hai kawan aksi, beberapa waktu lalu saya diajak untuk mengikuti kegiatan teman-teman Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah 4 KPK ke Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur. Mahakam Ulu adalah kabupaten baru hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk pada tahun 2013. Ibu kota kabupatennya adalah Ujoh Bilang. Perjalanan dari Jakarta menuju Ujoh Bilang, ibu kota Mahakam Ulu, sepertinya akan menjadi perjalanan yang cukup panjang karena kita akan menggunakan transportasi udara, darat, sampai perairan. Wah, untuk saya yang belum pernah menginjakan kaki di Pulau Kalimantan, rasanya ini jadi pengalaman yang cukup berkesan. Dari Jakarta, kami memulai perjalanan menuju Balikpapan dengan menggunakan pesawat terbang dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Saat itu, langit sedang biru-birunya, jadi tampak indah sekali dari jendela pesawat. Sesampai di Balikpapan, kami meneruskan perjalanan darat ke Samarinda selama 1,5 jam. Karena sudah gelap, jadi kami memutuskan untuk bermalam dan beristirahat dulu di Samarinda. Esok harinya, pagi-pagi sekali kami sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Ujoh Bilang menggunakan kapal speedboat kecil yang sudah dipesan sebelumnya. Akses menuju Ujoh Bilang sebagai ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu hanya bisa ditempuh melalui sungai dengan menggunakan speedboat selama lebih kurang 10 jam dari Samarinda. Lumayan panjang perjalanan menuju Ujoh Bilang, tapi demi pemberantasan korupsi, hayuk kita sampai ke ujung negeri. Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang KPK yang terbaru. KPK melalui kinerja koordinasi dan supervisi memberikan rekomendasi, monitoring, hingga supervisi kepada pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang melaksanakan pelayanan publik. Nah, di Ujoh Bilang kali ini ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Supervisi atau kita sebut Tim Korsup. Antara lain, koordinasi terkait aset yang masih bersengketa dan adanya tunggakan pajak, koordinasi pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur, anggaran pemerintah daerah, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Menurut Kepala Satuan Tugas Wilayah 4 Korsup KPK, kedatangan tim ke Kabupaten Mahakam Ulu merupakan tugas pemberantasan korupsi melalui fungsi, koordinasi, dan supervisi di pemerintah daerah. Jadi, lebih kepada upaya pencegahan korupsi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu. Harapannya, pertemuan ini bisa menjadi ajang diskusi sehingga menjadi atensi terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa permasalahan menjadi topik diskusi antara Tim Korsup dengan pemerintah daerah, salah satunya terkait infrastruktur. Pemerintah daerah Ujoh Bilang merasakan betul tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya proyek infrastruktur karena keterbatasan akses dalam mobilitas, sehingga berdampak pada mahalnya harga, terutama biaya mobilisasi peralatan dan material yang sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Mahakam Ulu. Selain kegiatan rapat koordinasi, pemerintah daerah Mahakam Ulu juga mendampingi Tim Korsup untuk berkunjung dan memonitoring langsung ke beberapa objek pembangunan utama seperti perkantoran pemerintah Kabupaten, Jembatan Long Melaham, Pelabuhan Batu Dinding, serta Bandara Ujoh Bilang. Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan G, sangat mengapresiasi kedatangan KPK di tengah pembangunan Mahakam Ulu. Selain sebagai pendamping dalam menyelaraskan pembangunan yang sesuai dengan administrasi, ia juga membuka persoalan kepada KPK tentang kondisi sebenarnya di Mahakam Ulu. Kegiatan Korsup di Kabupaten Mahakam Ulu berjalan lancar dan menghasilkan informasi serta data-data terkait dengan pencegahan korupsi sektor infrastruktur. Di samping itu, Tim Korsup juga mengingatkan kembali peran DPRD agar lebih efektif melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan, KPK berharap dukungan dan kerjasama dari pemerintah Mahakam Ulu dapat menjadi perwujudan tercapainya percepatan pembangunan melalui tata laksana pemerintahan yang baik dan bersih. Wah, seru sekali mengikuti perjalanan Tim Korsup KPK selama 3 hari di Mahakam Ulu. Semoga saya bisa diajak lagi untuk kegiatan pemberantasan korupsi di daerah lain. Bersama KPK, mari berantas korupsi hingga ujung negeri!